di video kali ini saya akan membuat olahan tahu dan tepung maizena apa olahannya? saksikan videonya sampai habis Assalamualaikum, selamat datang di Dian Dini, di food bagi yang belum subscribe, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ide bisnis dan resep unik lainnya langsung saja, ini dia bahan-bahannya, ada 5 buah tahu ukuran sedang untuk resep lengkapnya, bisa lihat di kolam deskripsi ya haluskan tahu dengan menggunakan garpu, bisa juga menggunakan chopper ya tapi saya disini mau menggunakan garpu saja hingga benar-benar halus tidak ada lagi yang berbentuk tahu tambahkan 12 sendok makan tepung maizena ini tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres ya kalau ditimbang 1 sendoknya itu bisa 10 gram jadi ini kalau misalnya mau ditimbang jadi 120 gram aduk-aduk hingga tercampur rata tercampur rata lalu tambahkan bumbu-bumbu seperti garam merica bubuk kaldu ayam bubuk dan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan ya bawang putihnya juga tidak terlalu besar-besar lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur rata ini sudah tidak bisa menggunakan garpu lagi saya pakai spatula biar mengaduknya lebih cepat dan lebih tercampur rata kalau sudah diaduk-aduk hingga tercampur rata adonan akan seperti ini ya siapkan plastik segitiga seperti ini nah ini adorannya akan dimasukkan ke dalam plastik segitiga siapkan tepung panir kasar sekitar 200 gram ini kita potong ujung dari plastik segitiganya ini kita semprotkan di atas tepung panir panjangnya bebas ya sesuai selera kalau saya seperti ini ini hati-hati karena agak rawan patah jadi kalau sudah kita guling-gulingkan di tepung panir kasar hingga terselimuti seluruh permukaan stik tahunya nah jadinya seperti ini lakukan hingga adonan habis ya ini tepung paniri masih sisa banyak banget jadi untuk 100 gram saja sudah cukup ya panaskan minyak goreng ya kalau sudah berbusah berbuih-buih seperti ini kita masukkan hati-hati memasukkannya pelan-pelan kalau ada yang patah tidak apa-apa ini tinggal direkatkan saja dengan penjeput itu nanti dia akan merekat goreng hingga kuning keemasan ya masuknya seperti ini jangan lupa dibolak-balik seperti ini kita angkat dan tiriskan tadi kan ada yang patah juga ini saya mau tunjukkan kalau kita rekatkan kembali dengan penjepit ini bisa ini contoh yang ini ya itu ada yang patah tapi bisa dia menyatu kembali kalau sudah kalau untuk dijual ini kita taruh di kemasan mica ya biar terlihat cantik isi 5 kita masukkan kita packing pakai mica ini bisa pakai saus sambal atau bisa saus tomat lalu pakai juga mayonnaise seperti ini kita semprotkan ini bisa banget ya dijual permikanya itu 5.000 ini sudah untung 100% penampilannya sudah menggugah selera banget nih gimana dengan rasanya kita coba yuk bismillah insyaallah ini tuh garing rasanya tuh seperti nugget gak kalah dengan nugget enak banget kalian harus coba terima kasih sudah menonton sampai habis jika kalian suka dengan video ini like komen dan share bagi yang belum subscribe subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ide bisnis dan resep unik lainnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati